Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat cilor rumahan Lebih enak dan lebih simple membuatnya Dan yang pasti anak-anak suka Nah ini hasilnya, kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget, kenyal dan gurih Mantep banget pokoknya Kenyalnya tidak alat ya guys Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah klik channel ini Langsung saja, Ceki Daud Kita siapkan bahan-bahannya dahulu 50 gram atau setengah gelas belimbing tepung terigu 50 gram atau setengah gelas belimbing tepung tapioca 50 ml air panas 1 sendok makan masako atau reiko 1 sendok teh lada bubuk 1 batang daun seledri Daun seledri kita iris tipis-tipis seperti ini Kemudian untuk adonan cilornya Tepung tapioca, tepung terigu Daun seledri Ini daun seledri-nya sedikit basah Karena saya masukkan ke dalam freezer Lada bubuk Masako atau reiko 1 sendok makan atau sesuai selera Ini saya buat Tidak terlalu asin Kalau ingin lebih asin Tambahkan sedikit garam Kemudian Tuangkan air panas 50 ml Seperti ini Ini memakai panas dispenser saja Atau direbus juga boleh Lebih bagus Kemudian kita aduk Sampai tercampur rata Dan untuk lebih memudahkannya Kita aduk saja Memakai tangan Seperti ini Setelah adonan tercampur rata Seperti ini Ambil salah satu bagian Kemudian kita bulat-bulatkan Kira-kira 5-6 gram saja Atau opsional sesuai selera Tapi jangan terlalu besar Nanti malah tidak matang tengahnya Lakukan pembulatan Sampai selesai Nah seperti ini Ini sudah selesai Sekian didihkan air Setelah Air mendidih Kita masukkan saja Ciloknya tadi Seperti ini Rebus sampai mengapung Atau kira-kira 30 menit Kita tutup saja Agar panasnya merata Dan benar-benar matang dalamnya Setelah itu Kita aduk dulu Agar tidak ada yang lengket Di pancinya Ini sudah 30 menit Dan sudah mengapung Proti sudah matang Kita angkat Dan kita sisihkan Kita diamkan beberapa saat Baru kita proses ya guys Karena kan masih panas Jadi susah Nah seperti ini Setelah agak dingin Baru kita masukkan Kedalam Tusuk sate Seperti ini Kita isi saja Tiga-tiga Agar lebih mudah Nanti menggulung telurnya Setelah selesai Setelah selesai Kita sisihkan saja ya guys Lanjut ke bahan-bahan Untuk telur gulungnya Yaitu Satu putir telur Satu sendok makan Munjung tepung tapioca Seratus mili air Satu sendok makan Masako atau roiko Satu sendok teh lada Cara membuatnya Tambahkan Satu sendok makan Munjung tepung tapioca Seperti ini Kemudian Tambahkan Seratus mili air Aduk Hingga tercampur rata Benar-benar rata ya guys Setelah Tercampur rata Tambahkan Satu sendok teh lada bubuk Satu sendok teh Masako atau roiko Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan Satu putir telur Aduk kembali Hingga benar-benar tercampur rata Dan ini sudah tercampur rata ya guys Kemudian Panaskan minyak Setelah benar-benar panas Tuangkan Satu sendok sayur Adonan tadi Agak tinggi Luanginnya Seperti ini Dan setelah beberapa saat Kita ambil Cilornya tadi Ciloknya tadi Maksudnya Kita gulung seperti ini Lakukan penggulungan pelan-pelan Nah seperti ini ya guys Dan tunggu sampai garing Karena agak panas Jadi hati-hati Untuk pemula Dan ini agak mengembang Seperti ini Nanti kalau sudah dingin Tidak terlalu mengembang Seperti ini ya guys Dan kalau digoreng-garing Rasanya akan lebih enak Lakukan penggorengan Sampai selesai Nah ini hasilnya Cakep banget ya guys Kemudian kita hias aja Memakai Mayonnaise Dan Sedikit Saos Atau opsional saja Sesuai selera Ini hasilnya Rasanya endes banget Bahannya hanya sederhana Tapi rasa tetap istimewa Seperti ada ayam-ayamnya gitu loh guys Itu tadi cara membuat Cilor rumahan Semoga resep saya ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video